I used to think if I couldn't find hope, I should just let it all go. I used to think if I couldn't make dreams come true. Halo teman-teman, bersama saya lagi di Sunflower Kreator Channel. Salam sehat dan sejahtera bagi kita semua. Hari ini saya akan berbagi info cara menumis selada bakso seafood yang enak dan gurih. Bahan-bahannya adalah selada, disini saya pakai selada bulat, lalu ada sedikit jahe geprek dan satu siung bawang putih geprek, bakso seafood, kaldu ayam, garam dan merica secukupnya. Baksonya saya potong, tapi jika teman-teman mau baksonya utuh juga tidak masalah, jadi sesuai selera aja. Panaskan sedikit minyak untuk menggoreng bakso. Masukkan juga bawang putih dan jahe. Bakso digoreng sebentar atau hingga matang. Bagi teman-teman yang tidak suka bakso seafood, bisa menggantikannya dengan bakso jenis lain, jadi sesuai selera aja. Kemudian masukkan sayur selada. Tambahkan juga kaldu ayam, garam dan merica secukupnya. Ini diaduk sebentar, lalu tambahkan sedikit saus tiram jika suka. Teman-teman bisa koreksi rasa jika ada yang kurang dan tingkat keasinan yang disukai. Sesudah diaduk hingga tercampur merata semuanya, selada bakso seafood sudah bisa segera diangkat dan siap untuk disajikan. Ini wangi banget, enak dimakan selagi hangat. Bagi teman-teman yang suka bisa langsung dicoba di rumah. Demikian sedikit info yang bisa saya bagikan hari ini, semoga bermanfaat. Mohon dukungannya untuk subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih sudah tonton video ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Terima kasih sudah menonton video ini.